pertama kita mulai dengan intro Laravel 8 dimulai dari apa itu Laravel apa itu Laravel Laravel adalah framework web BAP gratis open source yang terkenal awalnya dibuat oleh Taylor Odwell sejak awal software ini dicunjukkan untuk pengembangan aplikasi yang khusus bagi mereka yang mengikuti pola arsitektur MFC sederhananya Laravel adalah framework yang membantu Anda membangun aplikasi baru untuk web termasuk hal-hal seperti api atau layanan web apa yang membantu Anda adalah membuat komponen yang dapat digunakan kembali dan melakukan tugas sehari-hari dengan lebih mudah fitur utama Laravel MFC 2 templating engine 3 arisan konsol 4 eloquent ORM 5 authentication dan authorization 6 testing 7 packaging system 8 security 9 text scheduling 10 event dan broadcasting berikut adalah ekosistem Laravel banyak sekali ada vapor 4G and 4 dan lain-lain dan lebih lengkapnya lagi bisa dikunjungi di situs website Laravel selanjutnya kita masuk ke dalam bagaimana cara instalasi dan konfigurasi Laravel 8 instalasi Laravel 8 menggunakan komposer 2 sebelum melakukan instalasi Laravel kita harus menginstal komposer terlebih dahulu komposer berfungsi untuk menghubungkan proyek aplikasi dengan librahari dari packages ORJ packages merupakan situs yang menyimpan banyak librahari PHP yang bisa digunakan melalui komposer cara instal komposer untuk Laravel terdiri dari 8 langkah yaitu pertama download fill komposer komposer install komposer tentukan lokasi pil instalasi pilih penggunaan proyeksi review lokasi instalasi review perubahan instalasi selesai selesai dan untuk install Laravel 8 sendiri menggunakan komposer 2 sangat mudah sekali kita dengan dengan cmd lalu menuliskan sitak berikut ini Sintak di atas ini Sintak ini akan mengisah Laravel versi 8 yang akan diinstal ke folder latihan Laravel 8 selanjutnya kita akan membahas struktur folder root dan view kita melihat gambar di samping tersebut adalah folder-folder dari isi Laravel 8 karena banyak maka kita wajib tahu apa saja kegunaan folder-folder di samping ini kita mulai dari folder HPB atau app penjelasan dari folder app adalah berisi kode inti aplikasi sementara bunda bootstrap sendiri berisi field yang memboostrap framework Direktur ini juga menampung Direktur Chase yang berisi field yang dihasilkan kerangka kerja untuk pengopil pemahalan kinerja seprivile Chase root dan layanan selanjutnya Direkturi konflik seperti namanya berisi semua field konfigurasi aplikasi lalu ada Direkturi database berisi migrasi database kamu model factory dan sheet selanjutnya ada Direkturi publik yang berisi field index yang merupakan titik masuk untuk semua permintaan yang memasuki aplikasi dan mengkonfigurasi pemuatan otomatis Direkturi ini juga menampung aset kamu seperti gambar javascript dan CSS selanjutnya ada Direkturi resource berisi tampilan serta aset intea yang belum dikomunikasi seperti CSS satu sowascript selanjutnya ada Direkturi consequence semua definisi root untuk aplikasi kamu secara default beberapa field root diserahkan dalam Laravel, webhp, abphp, console.php, dan channel.php. Berikutnya ada directory test, perisi test otomatis, contoh pengujian unit php unit, dan pengujian fitur jalan di luar kota. Selanjutnya ada directory vendor, perisi dependency, composer. Directory ini adalah folder-folder dari root atau directory utama atau paling awal. Lalu apa itu root? Pengujian root patelaravel root jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya root atau jalur patelaravel root yang dimaksud adalah bagian yang mengatur root. Aplikasi kita buat dengan Laravel. root yang kita buat akan menjadi sebuah URL lengkap yang dapat kita akses. Misalkan kita ingin membuat dalaman seperti localhost atau blog, maka kita harus membuat root blog dengan root yang sudah dibuat tersebut. Kita dapat membuka view, menjalankan controller, dan lain-lain pada saat root blog diakses. Lalu apa itu view? Pengertian view pada Laravel merupakan bagian khusus untuk menangani tampilan user interface untuk tampilkan pada web browser. Hasil tampilan aplikasi yang akan kita buat nanti dinamakan view. Gambar di samping ini adalah contoh tampilan secara default dari Laravel 8. Tampilan awal projek Laravel ini berada pada view yang bernama welcome.blade.php Letaknya di dalam folder resource slash views. Selanjutnya ada blade templating engine. Lalu apa itu blade templating engine? Blade sendiri, blade templating engine adalah fitur yang disediakan Laravel untuk proses templating seterah namun sangat bermanfaat dalam proses pengembangan ambilan alaman web. Tidak seperti fitur templating PHP populer lainnya, blade tidak membatasi pemrograman untuk menggunakan kode PHP bahasa dan membuat kode untuk tampilan. Semua tampilan blade dikomunikasi ke dalam kode PHP bahasa dan kemudian disimpan dalam chat sehingga diubah yang berarti blade pada dasarnya tidak menambahkan beban atau overhead pada saat aplikasi dijalankan. Selanjutnya contoh penggunaan blade templating engine berikut ini adalah layouting. Sintas tersebut adalah layout utama sehingga kita tidak perlu untuk mengulangi lagi kode tersebut setap page. dengan blade templating engine kita hanya perlu memiliki sintas di samping untuk menampilkan layout utama kita. Selanjutnya ada model collection dan controller. Apa itu Laravel model? Model melalui salah satu bagian dari MVC yang akan berkomunikasi dengan database. Model yang sudah terhubung ke database akan digunakan atau dipanggil via controller sebagai pada ngawasnya MVC itu berjalan. Migration merupakan salah satu fitur Laravel yang berfungsi seperti person control untuk database. Melalui fitur ini sebuah tim pengembang web development akan dapat bekerja dalam tim untuk mengelola dan modifikasi skema basis data aplikasi. Migration biasanya dipasangkan dengan skema builder terlabel untuk dengan mudah membangun skema basis data aplikasi Anda. VKT, skema Laravel menyitakan dukungan untuk membuat dan memanipulasi tabel semua sistem basis data yang ditukung Laravel. Lalu apa itu Laravel Collection? Laravel Collection sendiri adalah sebuah fitur bawaan Laravel yang digunakan untuk mengolah tata array. Begitu dari eloquent maupun data yang dibuat sendiri berbentuk array. kelas collection nadir untuk membutuhkan kita mengolah data array selain dari segi mudahan dalam segi kecepatan juga bisa dikatakan cukup baik. Lalu controller, untuk controller sendiri adalah salah satu komponen inti dari MVC yang berfungsi sebagai penghubungan dari request user view ke model yang nantinya akan dikembalikan lagi ke view dalam bentuk response. controller ini akan banyak berisi logika-logika menyusun suatu fungsi tersentuh. Contohnya adalah aktivitas CRUD atau yang biasa disebut create, create, root, update, delete yang prosesnya berjalan di dalam controller. selanjutnya kita membahas database migration dan eloquent. seperti sebelumnya migration migration merupakan sebuah salah satu fitur Laravel yang berfungsi seperti version control untuk database. melalui fitur ini, sebuah tim pengembang web development akan dapat bekerja dalam tim untuk mengelola data dan memodifikasi skema basis data aplikasi. migration biasanya dipasangkan dengan skema builder dari Laravel untuk dengan mudah membangun skema basis data aplikasi Anda. Fakade skema Laravel menindakan dukungan untuk membuat dan manipulasi tabel di semua sistem basis data yang ditukung Laravel. selanjutnya apa itu eloquent? merupakan salah satu fitur Laravel yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses dan mengatipulasi data yang tersimpan dalam database dengan perintah yang lebih singkat dan mempercepat proses membuatan CRUD dari database. POS MODEL POS MODEL merupakan model yang digunakan untuk membuat suatu POS dalam sebuah web. dalam POS MODEL kali ini menggunakan terminal yang ada di dalam Visual Studio Code di mana membuat model baru tanpa menuliskan di dalam source code-nya. cara menggunakan POS MODEL yang pertama kita memiliki perintah PHP habisan make model strip M POS perintah tersebut digunakan untuk dalam VJT eh, digunakan untuk membuat POS baru dan langsung memindai dari POS sebelumnya yang telah dibuat tanpa harus membuat dari awal. nah kemudian setelah melusun perintah tadi kita melusun perintah PHP habisan migrate fresh jika nukmen tropeable yang dalam terhabis model sebelumnya dan langsung memindai ke dalam POS yang baru. setelah melakukan tabel drop tadi kita menuliskan perintah PHP artisan tingkat untuk membuka PHP dalam terminalnya kemudian kita menuliskan dolar POS sama dengan new POS untuk membuat POS barunya lalu kita tinggal menuliskan detailnya apa beser judulnya kemudian accept-nya atau singkatannya dari paragrafnya kemudian kita menuliskan body-nya yang berisi paragraf lengkapnya seperti apa untuk ambil lainnya seperti ini kemudian kategori dan elektron POS kategori adalah suatu fungsi yang dengan untuk mengkategorikan POS model dalam sebuah web pertama membuat model untuk kategori yang detailnya memiliki tabel jenis-jenis kategori posting yang telah ditambahkan dalam POS dapat diidentifikasikan setiap kategorinya yang kemudian dilakukan relationship merupakan fitur yang ada di dalam nora file di mana fitur ini untuk mengatur hubungan antara tabel fitur ini berguna untuk mengelompokkan tabel dalam suatu kategori agar saat ingin mencari suatu tabel berdasarkan kategori lebih mudah kemudian kegunaan kategori dan elektron relationship kegunaan utama dari kedua fitur tersebut yaitu saling merupakan di mana kategori untuk mengelompokkan postingan berdasarkan tiap kategori dan elektron relationship berguna untuk menghubungan tiap kategori data pesider data pesider mempunyai fitur yang ada dalam nora file untuk menggenerate atau menambah isi dari tabel secara otomatis dengan data yang akan dites atau data dummy fungsi di samping ini akan meng-create data dari user kategori dan post di mana untuk membuat tabel secara otomatis pada class tersebut nah setelah itu kita membuat post script ini digunakan untuk membuat tabelnya dan memiliki isi dari email nama dan passwordnya untuk tabelannya seperti ini kemudian factory and vacker factory and vacker menggunakan sebuah fitur yang ada di dalam nora file fitur digunakan untuk membuat data user secara random tapi penggunaan fitur ini berjalan agar tidak membuat data baru yang ingin didesk di input secara manual sehingga lebih efektif dari pada cara terdahulu contohnya seperti ini di mana metode ini untuk membuat data menggunakan fitur yang vacker datanya nanti ada terdiri dari nama dan email dan jumlah datanya sebanyak 10 karena kita memasukkan 10 random data untuk implementasinya dapat dilihat di shortcut disamping kita membuat vacker untuk judul accept body di mana kita akan membuat 20 user random menggunakan factory and vacker ini untuk tampilannya seperti ini kemudian untuk end person problem adalah suatu masalah yang terjadi ketika memerlukan melode data cel dari relasi parent ke cel di mana kita melakukan banyak query select pada cel data yang mungkin dapat menyebabkan sisi menjadi melambat dalam melode data ini contoh untuk eager loading dengan menambahkan perintah width di tengah-tengahnya dapat menggunakan eager loading yang fungsinya mengambil data sekali looping dalam model author atau ten kategori nah ini contoh di atas sebelum menggunakan eager loading untuk query-nya dilakukan sebanyak 41 kali dan di bawahnya untuk query-nya dilakukan sebanyak 3 kali setelah menggunakan eager loading support yang tadi searching fitur pencarian pada sebuah website merupakan fitur yang penting sekali karena memudahkan pengguna dalam menggunakan website kita fitur searching ini biasanya berhubungan dengan database jadi user akan mencari konten yang mereka inginkan melewati form pencarian kemudian aplikasi kita memprosesnya dan mengambil data dari database kemudian ditampilkan kepada user pembuatan searching sebenarnya kita bisa membuat fitur searching ini menggunakan PHP native tapi dengan menggunakan framework Laravel akan lebih mudah dalam membuat fitur tersebut pada website kita berikut langkah-langkahnya yang pertama yaitu pembuatan form pencarian dan di sebelah kanan ini ada gambarnya source code untuk membuat form pencarian jadi tampilannya di view selanjutnya membuat controller post dan model post untuk menangani form pencarian yang digunakan oleh user nantinya jadi pada controller post disini menangani memfilter ya jadi yang diisikan di kolom search itu nanti akan masuk ke controller dan akan diarahkan ke model nanti di model akan mengambil data dari database kemudian di query yang di sebelah kanan ini merupakan modelnya jadi ada dua kategori disini yang pertama ada search atau atau yang dicari dan ini kategorinya jadi di website ini yang di contoh ini ada dua selanjutnya pagination pagination adalah fitur dalam website kita untuk membatasi konten yang ditampilkan pada Laravel 8 ada fitur untuk membuat pagination menggunakan metode paginate metode paginate ini memerlukan satu argumen yaitu jumlah konten yang ingin ditampilkan nah ini implementasi pagination yang dimana tadi sudah dijelaskan menggunakan metode paginate yang memerlukan satu argumen yaitu jumlah yang ingin ditampilkan jadi disini di contoh di gambar ini nantinya datanya itu akan ditampilkan 7 saja nah disini contohnya tampilannya disini jadi hanya tampil sebagiannya saja tidak tampil semua dan kalau dilihat disini simple sekali cuma menggunakan metode paginate nantinya jumlahnya akan terbatasi secara sendiri selanjutnya view login dan registration pembuatan view login dan registrasi memerlukan framework Laravel 8 pertama-tama adalah membuat kontrol login dan kontrol register disini di atas merupakan kontrol untuk login yang di bawah itu merupakan kontrol register jadi yang di atas itu membuat login kontrol kemudian merupakan kontrol nanti akan mengambil view di folder login dan index.php dan mengirim datanya itu title dengan login dan aktif login itu yang di bawah bedanya cuma detail dan aktif dan view nya selanjutnya routing login dan registration setelah membuat kontrol tadi login dan register selanjutnya kita menambahkan baris kedua baris ini di web.php kalau menggunakan Laravel ya route jadi kita menambahkan ini routing login dan registrasinya seperti ini selanjutnya tampilan oke dan registrasi tampilannya jadinya seperti ini selanjutnya user registration pembuatan fitur registrasi user berikut merupakan hal-hal yang biasa dilakukan ketika kita membuat fitur registrasi user yang pertama membuat uter terlebih dahulu disini di baris yang 58 pada gambar yang di bawah terdapat route .2.2 post jadi ketika nanti ada method request post ke register kita akan menggunakan register controller kemudian menggunakan fungsi store atau method store yang ada di controller register yang kedua pada Laravel ini ada anti CSRF atau cross site request forgery nah Laravel mempunyai fitur ini untuk mencegah adanya CSRF CSRF adalah salah satu teknik penetrasi pada celah keamanan website CSRF dilakukan dengan adanya permintaan http sembarang post atau gate yang tidak sah dan ditujukan ke website kita pada Laravel untuk mencegah serangan CSRF hanya menambahkan ad CSRF pada source code kita ad CSRF akan membuat hidden field yang berisi token nantinya token tersebut akan diverifikasi dengan middleware verifi CSRF token nah di gambar sebelah kiri di formnya sudah ditambahkan ad CSRF jadi nanti itu akan mengirimkan token CSRF yang akan diverifikasi yang ketiga validasi form Laravel menyediakan juga validasi form validasi form ini berguna agar kita bisa mengatur form yang kita buat contohnya kita ingin membuat input password harus diisi dengan karakter minimal 3 serta karakter maksimal 20 berikut merupakan contoh penggunaan validasi form pada gambar kiri jadi di nama itu di required harus diisi dan maksimal 255 karakter nah ini contoh untuk validasi form pada Laravel selanjutnya menampilkan error validasi untuk menampilkan error kita membukanya dengan add error kemudian isinya kemudian diakhiri dengan add an error jadi jika add error dengan nama title ini jalan atau ada errornya nanti atau true errornya jadi disini akan tampil class alert alert danger ini nanti akan menampilkan pesan jika ada error yang kelima enkripsi password enkripsi password membuat password yang kita masukkan ke database menjadi sebuah teks panjang yang diubah melalui metode-metode tertentu dalam penenkripsian atau hashing Laravel mempunyai fitur hashing yang mempunyai fitur hashing yang mempunyai fitur hashing yang mempunyai fitur hashing contohnya disini ada sebelumnya data datanya dimasukkan ke array terlebih dahulu kemudian validated data kemudian kita hash validated datanya passwordnya Jadi yang di hashing itu cuma passwordnya saja Terus kita create valid data kemudian redirect Yang keenam flash message Flash message biasanya digunakan pada sebuah aplikasi untuk memberikan feedback Berupa informasi sukses, error, warning, dan lain-lain Laravel mempunyai fitur tersebut Flash message bisa dibakai menggunakan dua cara Yang pertama bisa menggunakan addRequest Menggunakan method session Menggunakan flash Dengan dua argumen, dua parameter Yang pertama nama dan yang kedua pesannya Untuk cara kedua bisa di chaining pada redirect dengan method with Ini contoh pertamanya yang di komen yang di atas Merupakan cara yang pertama Yang di bawahnya yaitu cara yang kedua Menggunakan width Selanjutnya autentikasi Autentikasi adalah suatu proses yang menjadi didetakan atau pembuktian Terhadap identitas pengguna ketika ingin memasuki dan mengakses sistem penting tertentu Biasanya proses ini ada pada website yang membutuhkan login untuk masuk Berikut merupakan fitur-fitur yang ada pada autentikasi Laravel 8 Yang pertama mendapatkan pengguna yang terautentifikasi Mengecek apakah pengguna sudah terautentikasi Mengamankan rute Mengalihkan pengguna yang tidak terautentikasi Dan yang terakhir menetapkan guard Yang pertama mendapatkan pengguna yang terautentikasi Saat menangani permintaan masuk kita dapat mengakses pengguna yang diautentikasi melalui metode pengguna fasad Berikut contoh source code nya Jadi di contoh ini kita bisa mengambil data pengguna yang sudah terautentikasi Jadi yang disini kita mengambil usernya Terus yang disini kita mengambil id dari user yang sudah terautentikasi Yang kedua mengecek apakah pengguna sudah terautentikasi Untuk mengetahui apakah pengguna yang asli membuat permintaan HTTP masuk diautentikasi Kita dapat menggunakan metode check pada fasad out Metode ini akan mengembalikan nilai true jika pengguna diautentikasi Ini contohnya Selanjutnya mengamankan route atau rute Route middleware dapat digunakan hanya untuk mengizinkan pengguna yang diautentikasi Untuk mengakses rute yang diberikan Contohnya seperti di bawah ini menggunakan middleware out Nomor 4 mengalihkan pengguna yang tidak terautentikasi Nah ketika middleware out mendeteksi pengguna yang tidak diautentikasi Itu akan mengarahkan mengguna ke rute yang ditentukan Nah disini jika di contohnya Jadi kalau error nanti akan dikembalikan atau redirect ke login Yang terakhir menetapkan guard Saat memasang middleware autentikasi ke suatu rute Kita juga dapat menentukan guard Mana yang harus digunakan untuk mengautentikasi pengguna Disini contohnya kita menggunakan guard admin Jadi yang bisa masuk kesini berarti hanya admin saja Selanjutnya middleware Middleware menyediakan mekanisme yang nyaman Untuk memeriksa dan memfilter permintaan HTTP yang masuk ke aplikasi kita Misalnya Laravel menyertakan middleware yang memverifikasi Bahwa pengguna aplikasi kita diautentikasi Jika pengguna tidak diautentikasi Middleware akan mengarahkan pengguna ke layar login aplikasi kita Namun jika pengguna diautentikasi Middleware akan mengizinkan permintaan untuk melanjutkan lebih jauh ke dalam aplikasi Ada tiga pembahasan di bagian middleware ini Yang pertama membuat middleware Yang kedua mendaftarkan middleware buatan kita Yang ketiga parameter middleware Yang pertama yaitu membuat middleware Untuk membuat middleware baru Kita bisa menggunakan perintah MAC.2 middleware artisan Di sini contohnya kita membuat middleware yang bernama Ensure TokenIsValid Perintah ini akan mendapatkan kelas Assure TokenIsValid Di dalam directory App.http.middleware kita Ini contohnya Jadi setelah kita menjalankan komen tadi Akan membuat file seperti ini Secara otomatis Jika token yang diberikan tidak cocok Dengan token nasional rafael Yang di sini Yang if Middleware akan mengembalikan pengalian http ke klien Jika tidak permintaan akan dituruskan lebih jauh ke dalam aplikasi Selanjutnya mendaftarkan middleware Ada tiga cara untuk mendaftarkan middleware buatan kita Yaitu Yang pertama global middleware Jadi jika kita ingin middleware berjalan selama setiap permintaan http ke website kita Kita bisa memasukkan middleware ini pada variable middleware Di kernel.php Yang berada di app.http.kernel.php Yang kedua menambahkan middleware di root Cara yang kedua adalah memasukkan middleware kita ke dalam array Root middleware yang ada pada kernel.php Setelah itu kita bisa menggunakan middleware kita Yang terakhir mengelompokkan middleware Kita bisa mengelompokkan beberapa middleware di bawah satu key Untuk membuatnya lebih mudah untuk dituruskan ke root Kita dapat melakukannya menggunakan properti add middleware groups dari kernel http Gampar di kanan merupakan middleware group Jadi disini sudah di grouping Jadi yang dipakai untuk web, yang dipakai untuk API dan sebagainya Selanjutnya parameter middleware Middleware juga dapat menerima parameter tambahan Misalnya jika aplikasi kita perlu memverifikasi Bahwa pengguna yang di autentikasi memiliki peran tertentu sebelum melakukan tindakan tertentu Kita dapat membuat middleware ensure user hash role Yang menerima nama peran sebagai argumen tambahan Parameter middleware tambahan akan dituruskan ke middleware setelah argumen next Parameter middleware dapat dituruskan saat menentukan root dengan memisahkan nama middleware dan parameter dengan titik 2 Beberapa parameter harus dipisahkan dengan koma Jadi di bawah ini ada contohnya untuk menggunakan parameter middleware Baik selanjutnya akan saya jelaskan untuk bagian validation dan insert post Selanjutnya adalah validation dan insert post Sesuai namanya bagian ini akan menerangkan tentang validation form data Dan insert data ke dalam database Ketika hendak menginsertkan data dari user ke dalam database Kita perlu untuk melakukan validation Tujuannya adalah untuk memastikan data yang di inputkan oleh user benar Dan sesuai format yang sudah kita tentukan Pada parameter level ini sudah disediakan fitur untuk konvalidation Yang dapat memudahkan kita dalam melakukan proses validasi data Berikut adalah contoh validasi pada function store Karena disini saya menggunakan route jenis resource Ketika Anda menyimpan data maka dia masuk dalam method store Dapatkan parameter request yaitu data-data form requestnya Kita akan melakukan validasi untuk masing-masing field Ada title, slug, kategori id, dan body Required berarti wajib Lalu diikuti dengan maksimal Berapa maksimalnya Lalu unique post Itu maksudnya agar datanya unique dan tidak ada duplikasi data Setelah melakukan validasi Langkah selanjutnya adalah mengincetkan datanya ke dalam database Aktivitas ini bisa kita lakukan dengan memanggil model yang bersangkutan Lalu memanggil method post Berikut merupakan fungsi untuk post Tidak ada validasi data terlebih dahulu Yaitu memanggil request validate Lalu untuk validated data user id Manggung dari auth user id Lalu untuk accept Yaitu seperti preview untuk bagian deskripsi yaitu Delibit untuk 200 200 kata Lalu selanjutnya maksimal post create Nah fungsi inilah yang akan mengisarkan data ke dalam database Post adalah modelnya Lalu create adalah fungsi eloquent ORM dari Laravel Untuk mengisarkan data Selanjutnya yaitu update dan delete post Pertama disini yaitu menghapus data Disini karena menggunakan route resource Maka untuk metode menghapus data ialah destroy Berikut fungsi yang dijalankan yaitu fungsi destroy Post Dollar post Post destroy Dollar post id Itu untuk melakukan penghapusan data Dengan mempasing id daripada postnya Lalu dia di redirect ke dashboard post Dengan message success Post has been deleted Karena disini saya menggunakan route resource Maka ketika saya melakukan request dengan metode delete Otomatis route nya menuju ke fungsi destroy Dalam fungsi destroy ini menerima parameter Berupa data yang akan kita hapus dengan type data modelnya Disini menggunakan post Post ini maksudnya adalah postingan ya Instance dari post model Bukan http post Saya luruskan disini agar nantinya tidak salah Selanjutnya update untuk update Karena disini menggunakan Telekom RM Jadi langsung menggunakan fungsi dari modelnya Yaitu memanggil Wear Lalu update Untuk baris perintah yang ada di atasnya Yaitu merupakan Validasi data untuk slug Karena disini membuat route Untuk aplikasi blog sederhana Untuk fungsi wear Parameter pertama kita memasukkan kolom Yang ingin kita wear Terusnya digunakan value nya Baru khusus ini menggunakan id dari data saat ini Lalu untuk update Seperti kredit tadi Cukup masukkan variable validasi data Hasil dari validasi tadi Berikut untuk melakukan update Yaitu post where id Kolomnya Lalu dolar post id untuk mengambil id dari post yang didebut Lalu dilakukan update Pervalidasi data adalah data hasil validasi tadi Lalu di Setelah itu di redirect ke dashboard post Dengan message success Post has been updated Selanjutnya yaitu upload gambar Langsung saja Pertama kita siapkan input type file Lalu untuk form nya Ditambahkan attribute end type Menjadi multi platform data Agar Nanti si api nya Dia bisa menerima Request berupa file Jadi menggunakan Multi platform data Untuk end grid type Lalu untuk pada fungsi yang menangani If request file image Jika ada gambarnya Lalu validator data image Sama dengan request file image Store post image Ini adalah fungsi untuk Melakukan upload gambar Lalu post create Yaitu Sama seperti tadi Yaitu untuk Membuat postingan baru Dengan data validator data Yang sudah di validasi tadi Ini adalah untuk preview image Bentar tadi Nah ini untuk request file image store Ini dia akan mengembalikan part nya Lalu part tersebutnya Akan dimasukkan ke dalam data base Dan sekaligus mengupload juga Nanti asal upload nya akan berada di bagian Storage Di public storage Nanti data nya akan masuk di folder tersebut Lalu selanjutnya untuk update Preview dan delete image Pertama kita Untuk delete image Disediakan untuk Format ml nya Dufk Lalu Dan import file nya Import file nya Kuncing ya Preview image Nah ini akan Untuk fungsi preview image ini Dia akan Dertrigger Ketika file report Terjadi perubahan Jadi ketika user Mengganti file yang Dipilih maka akan Mentrigger fungsi Preview image Selanjutnya untuk Isi dari Preview image Pertama Menyiapkan Objek-objek elementor nya Yaitu image Dan img preview Diset ke display block Selanjutnya Menginisialisasi Objek dari file reader Lalu Read as data url Membaca dari File image.files Dari Apa namanya Elementum tadi Dibaca Diambil File nya Dibaca Lalu Offreader.onload Sama dengan Function ini Untuk dia Melisten Offreader Ketika onload Nah ketika onload Maka Source dari EMG preview ini Diset ke Ofreven.target.result Yaitu adalah Yuri Dari image Yang kita Pilih Dan dia akan Ditampilkan Nah selanjutnya Untuk delete image Maaf ini update Yaitu dalam fungsi update Dalam fungsi update Jika Request old image Jika ada gambar lama Maka hapus Storage delete Request old image Ini adalah fungsi untuk Menghapus gambar lama Jika ada Karena bisa jadi Tidak ada Jika pertama Bikin tidak ada gambarnya Bisa jadi tidak ada Maka dilakukan Pengecekan Jika ada gambar lamanya Baru dilakukan Menghapusan Lalu selanjutnya Ada destroy Ya waktu menghapus Post Sekalian di Delete juga Jika ada gambarnya If post image Storage delete Post image Ada authorization Authentication Jika authentication Adalah Apakah seorang user Sudah login atau belum Maka authorization Ini merupakan hak akses Dari user tersebut Menu-menu apa Yang bisa diakses Di Laravel ini Juga disedia Untuk filter authorization Ini Terdapat dua Yang dapat digunakan Yaitu Gets dan Policies Namun kali ini Apa yang dibahas adalah Gets Karena polisi Dia lebih kompleks Menurut berlengkapnya Bisa dicek di dokumentasi Laravel Pertama adalah Untuk Disini disediakan Kontrol baru Yang namanya Admin kategori controller Disini akan Dilakukan Aktivitas CRUD Kategori Yang mana Hanya admin Yang bisa melakukan CRUD User lain Hanya bisa Menggunakan Saja Tidak bisa CRUD Nantinya Yang bisa CRUD Hanya admin Saja Intinya seperti itu Authorization nya Hanya bisa Diakses oleh Admin Tidak Bisa diakses Untuk user lain Yang non admin Maupun User yang Belum mungkin Selanjutnya Ini adalah Road resource Dari kategoris Accept show Middleware of Oke Untuk accept show Ini Maksudnya Dia tidak ada Show Atau Detil Karena Kategori Tidak perlu Detil Dia hanya Satu kolom Saja Kategori Tidak perlu Detil Jadi Tidak ada Perlu Detil Lalu Untuk Middleware OS Dia akan Dikembalikan Ke form login Jika Belum melakukan Login If OS Quest Jika User adalah Quest Atau Belum login Maka Dia Abort 403 Dia akan Menampilkan Halaman Error 403 Forbidden Yang menunjukkan Bahwa dia Tidak memiliki Akses untuk Memasuki Halaman Tersebut Nah berikut Merupakan Halaman Dari Forbidden 403 Forbidden Jika User Tidak memiliki Akses untuk Memasuki Halaman Tersebut Lalu Selanjutnya Adalah Untuk Membuatkan Middleware Disini Saya membuatkan Middleware Bernama Isadmin Lalu Direkister Pada Kernel .php Lalu Ditaruh Dalam Barible Namanya Route Disini Ada Route Config Lalu Ditaruh Di Bagian Paling Bawah Yaitu Admin Lalu Lokasi Atau Part Menuju Ke Middleware Apa Maka Lalu Di Route Bisa Digunakan Middleware Admin Nah Dengan Begini Maka Masing Kita Tidak Perlu Meng Kopas Fungsi Yang Tadi Ini Untuk Masing Metod Jadi Cukup Ditaruh Di Route Saja Dibuatkan Middleware Nah Ini Akan Otomatis Bekerja Sehingga Request Apapun Yang Masuk Ke Dashboard Kategoris Maka Dia Akan Mengajakkan Middleware Admin Apakah Dia User Admin Atau Bukan Jika Ya Maka Bisa Diaset Mendapat Akses Jika Bukan Admin Maka Dia Tidak Mendapatkan Akses Untuk Masuk Ke Memasuki URL Dashboard Kategoris Tidak Mendapatkan Ezin Sehingga Tidak Tidak Perlu Apa Mengkopas Kodimnya Di Masing Masing Metode Cukup Di Inisialisasi Dihirat Menggunakan Middleware Ini Ya Mungkin Itu Saja Yang Bisa Disampaikan Oleh Kelompok Kami Jika Ada Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Mungkin Bisa Kami Akhiri Terima kasih Atas Berhatianya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh